Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya seorang supir dari sebuah bank konvensional mau nanya apakah gaji saya termasuk dalam ribah apabila saya zakatkan sudah bersih ke gaji saya ya saya oh salat nafilah dikerjakan berapa rakaat dan waktu yang dikerjakan kapan manfaat dari salat tersebut apa maaf ya satu kertas ini saja cukup untuk saya jawab untuk hari ini 5 pertanyaan dari sini saja yang lain nanti saya ini kan di official baik gini kalau anda ragu dengan sesuatu maka cari yang meyakinkan sudah itu jelas hukumnya awas hati innal halala bayinun innal harama bayinun bayinahuma umurun mustabihatun yang halal itu jelas yang haram itu jelas diantara keduanya ada yang syubhad rumus syubhad itu tanya dulu kejelasannya kalau memang tetap gak jelas maka tinggalkan itu lebih bagus saya kerja Ustaz di bank konvensional bagaimana hukumnya kalau ada ribanya haram hukumnya kalau kemudian tidak mendapati yang lain dan darurat hidup ada di situ maka sifat daruratnya muncul tapi darurat sifatnya sementara bukan sementerus jadi sambil di situ antum mencari pekerjaan lain ya ada di bank syariah misalnya ada yang lain misalnya silahkan masuk ke situ yang ininya kemudian antum kurangi satu persatu persatu sampai dapat yang baru itu tinggalkanlah yang meragukan di situ paham ya ya itu hukumnya jelas sekali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati